Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengenang masa-masa menempuh pendidikan di Akabri saat menghadiri halal-bihalal dan syukuran Abituren Akabri. Prabowo mengenang gemblengan para seniornya yang dinilai berhasil membuat keteguhan membela negara terjaga hingga hari ini. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara silaturahmi halal-bihalal dan syukuran Abituren Akabri Angkatan 1971-1975 di Kementerian Pertahanan Sabtu 4 Mei 2024. Saat menghadiri acara silaturahmi ini, Prabowo mengenang masa-masa menempuh pendidikan di Akabri pada awal tahun 1970-an. Ia pun mengenang masa saat digembleng para seniornya di TNI itu. Namun, Prabowo menyebut gemblengan para seniornya justru makin meneguhkan dirinya untuk terus membela negara hingga hari ini. Kita mengenang masa muda kita dan kita bangga melihat bahwa ada generasi-generasi yang siap meneruskan perjuangan kita. Kita akan berbuat yang terbaik untuk masa depan bangsa kita dan kita ingin meninggalkan contoh yang terbaik. Acara silaturahmi ini dihadiri ratusan alumni Akabri, termasuk tokoh Purnawirawan seperti Presiden ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan, Susilo Bampang Yudhoyono. SBE bahkan mendoakan Prabowo sebagai Presiden terpilih agar bisa mengembang tugas negara dengan baik. Bapak Prabowo Subianto insya Allah akan segera memimpin negeri ini dan ini merupakan kehendak rakyat Indonesia. Kami ingin mendoakan agar Jenderal TNI Prabowo Subianto nantinya sukses di dalam mengembang tugas negara. Kami semua akan berkontribusi, akan mendukung agar pemimpin kita yang baru nanti benar-benar sukses untuk sekali lagi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Selain Presiden ke-6 SBE, sejumlah tokoh Purnawirawan juga turun hadir dalam acara silaturahmi ini. Di antaranya Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Geranto, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, Jenderal Polisi Sustanto, Jigamatan Kepala Bin Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono. Jenderal TNI Purnawirawan Jenderal TNI Purnawirawan Jenderal TNI Purnawirawan